Saudara, Israel dan militan Hamas menyepakati gencatan senjata tambahan selama 2 hari menambah dari kesepakatan awal selama 4 hari. Sementara di AS, anak balita Israel Amerika berusia 4 tahun dibebaskan pada hari Minggu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Selengkapnya dalam laporan VOE berikut ini. Sebelum gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas berakhir pada hari Senin, kedua belah pihak sepakat memperpanjangnya 2 hari lagi. Hal itu dinyatakan oleh Qatar selaku mediator. Sebelum ada pernyataan dari Israel, gedung putih mengonfirmasi kesepakatan telah diraih. Perminggu kemarin, kelompok militan Hamas telah mebebaskan total 58 orang sandera, termasuk warga negara asing. Sementara Israel telah mebebaskan 117 orang Palestina yang selama ini ditahan. Di AS, pembebasan para sandera oleh Hamas, termasuk balita Israel Amerika berusia 4 tahun Abigail Eden, disambut haru. Abigail, dengan dui kewarga negaraan AS dan Israel, adalah warga Amerika pertama yang dibebaskan kelompok Hamas. Amerika Serikat memperkirakan ada 10 warganya yang disandra oleh kelompok militan Hamas sejak 7 Oktober. Selain Abigail, ada dua warga AS lain yang memenuhi syarat untuk dibebaskan sesuai prakondisi gencatan senjata Israel Hamas pekan lalu. Bagi mereka yang telah dibebaskan, jalan menuju pemulihan masih panjang. Fisiknya, banyak dari mereka melakukan apa-apa. Emosi dan psikologi, ini akan memperlukan waktu yang lama untuk mengembangkan. Israel dan negara lain telah memobiliskan resursus substansi untuk menanggalkan trauma itu. Sebagai bagian dari gencatan senjata, bahan bakar serta bantuan kemanusiaan juga telah masuk ke Gaza. Namun PBB mengatakan gencatan senjata terbaru masih belum cukup. And I strongly hope that this will enable us to increase even more the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that even with that additional amount of time, it will be impossible to satisfy all the dramatic needs of the population in Gaza. PBB telah meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza selama 4 hari gencatan senjata, dan mengirimkan bantuan ke beberapa wilayah utara yang sebagian besar telah terisolasi selama berminggu-minggu. Dari Washington DC, Riu Tuasikal dan tim VOA.